Islam hancur di Indonesia Karena Youtube Indonesia paling laris Mesum, artis, wisata, kuliner, politik, horor, mainan, humor Sedangkan channel kajian Islam nomor 100 Banyak orang Islam di Indonesia mengaku cinta kepada Allah Mengaku cinta kepada Allah Tetapi cinta yang sulit sekali dicari buktinya Buktinya mana? Buktinya mana? Kalau cinta tanpa bukti, kira-kira Allah juga cinta atau tidak? Jadi silahkanlah kita ini mengaku cinta kepada Allah Silahkan Tetapi pertanyaannya Apakah Allah juga cinta kepada kita? Pertanyaan ini harus dijawab Kita mengaku cinta kepada Islam Tetapi buktinya sulit sekali kita dapatkan Channel-channel tentang mesum, artis, hura-hura, kuliner, wisata, politik, adu domba, rame-rame Didatangi oleh banyak kaum muslimin di Indonesia Setiap upload video langsung ratusan ribu bahkan jutaan penonton Sedangkan channel-channel kajian Islami Apalagi kajian yang serius-serius tentang membahas kitab Astagfirullahaladzim Tidak laku Tidak laku Tidak laku Dalam bahasa Jawanya Ora payu Ora payu channel-channel YouTube Tentang kajian Islam itu Tidak begitu ada peminatnya Inilah musibah Musibah yang sangat besar Malah petaka yang luar biasa Menimpa negeri kita Indonesia Mengapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Membeluk agama Islam Beragama Islam Tetapi hanya segi kuantitas saja Kualitasnya dibawah standar Ya dibawah standar Jauh dibawah standar Banyak kaum muslimin di Indonesia itu Yang ngaji Al-Quran saja belum bisa Tetapi santai-santai Merasa tidak berdosa Astagfirullahaladzim Kan aneh Santai-santai Baca Al-Quran saja belum bisa Merasa tidak berdosa Merasa paling bersih suci Teriak-teriak Islam Kalau Islam dihinakan Islam dinistakan Dicemok Tidak terima Kan aneh Padahal Orang-orang yang tidak mau Mengkaji ilmu-ilmu Islam itulah Orang-orang yang menghinakan Islam Orang-orang yang telah melecehkan Islam Orang-orang yang telah membuang Islam Kedalam tempat sampah Sehinda-hinanya Saudaraku Kaum muslimin wal muslimat Di seluruh tanah air Indonesia Marilah kita Segera bergegas Membenahi diri kita masing-masing Kita harus belajar malu Al-khaya'u minal iman Malu itu Bersumber dari keimanan Kalau orang sudah tidak tahu malu Maka bahaya Bahaya sekali Dia melakukan banyak dosa dan kesalahan Tapi karena tidak tahu Dia tidak tahu malu Kenapa tidak punya ilmunya Astagfirullah Kadang-kadang kami ini Berfikir Selalu berfikir Bagaimana caranya Umat Islam di Indonesia ini Mau ngaji Mau ngaji Per kampung Per RT Setiap RT Mau ada pengajian Kitab Tafsir Al-Quran Setiap RT Jadi Pengajian itu Hendaklah Diadakan Per RT Per RT Kalau tidak bisa Per RT Ya per RW Kalau tidak bisa Per RW Ya minimal Per kampung Kalau tidak bisa Per kampung Minimal Per desa Ini sudah Mentok per desa Jadi setiap desa Harus ada pengajian Tafsir Al-Quran Al-Gharib Minimal Tafsir Jalalin Minimal itu Karena Tafsir Jalalin Adalah Tafsir yang Paling ringkas Lah Masalahnya Kalau Tafsir Jalalin Saja Tidak bisa Lalu bagaimana Kualitas umat Islam Di Indonesia Ini yang paham Adalah Orang-orang Yang ngerti ilmu Saja Yang tidak Ngerti ilmu Ya tenang-tenang Saja Santai-santai Saja Oleh sebab itulah Enak Jadi orang bodoh Orang bodoh itu enak Mengapa? Tidak banyak masalah Kalau orang belajar Maka banyak masalah Dia harus Belajar Memahami Ilmu-ilmunya Dia harus Belajar Untuk Menghapalkan Ilmunya Dia harus Belajar Untuk Menguraikan Setiap masalah Yang dia pelajari Jadi Enak orang bodoh Karena apa? Orang yang belajar Ilmu agama itu Akan banyak masalah Sedangkan Menjadi orang bodoh itu Lebih enak Tidak punya masalah Mengapa? Setiap ada masalah Dia akan mencari Kambing hitam Menuding orang lain Bahkan Ada yang Menuding agama lain Suka mencari-cari Kesalahan dari Pemeluk agama lain Sedangkan umat Islam Yang pandai Yang cerdas Yang cerdik Akan berlaku Adil dan bijaksana Dia akan Menyalahkan diri sendiri Mengapa Islam Begini? Tidak maju Karena memang Umat Islam Nyalah Yang telah Membuang Islam Sejauh-jauhnya Umat Islam Indonesia itu Tidak butuh Ilmu agama Islam Umat Islam Indonesia itu Hanya butuh Uang Butuh Harta Benda Butuh Kesenangan Duniawi Butuh Jabatan Butuh Pangkat Butuh Kemewahan Butuh Kesenangan Butuh Plesiran Bahkan Tatkala Ngaji pun Yang dicari Adalah Yang lucu-lucuan Coba Dipayangkan Astagfirullahaladzim Wahai saudaraku Kaum muslimin Wal muslimat Di seluruh Nusantara Kalau yang mendengar Video ini sampai Selesai Kemudian hatinya Tidak tergerak Untuk mengajak Saudara-saudaranya Kaum muslimin Wal muslimat Untuk ngaji Kebangetan Ajak Diri kita Untuk ngaji Memperdalam Al-Quran Kemudian setelah itu Memperdalam Al-Hadis Lah umat Islam Di Indonesia Ini sangat lucu-lucu Luar biasa Al-Quran Tidak paham Membaca aja Tidak bisa Tetapi Sering teriak-teriak Islam Yang lebih anehnya Lagi adalah Mencari-cari musuh Mencari-cari musuh Di Pemeluk Agama lain Coba Menyalahkan Pemeluk Agama Nasroni Menyalahkan Pemeluk Agama Yahudi Menyalahkan Pemeluk Agama Kristen Katoli Konghuju Menyalahkan Cina Menyalahkan Ini Itu Sedangkan Memang Kualitas Umat Islam Sendirilah Yang telah Hancur Berkeping-keping Tapi Tidak Sadar Namanya Orang bodoh Itu Tidak Mau Mencari Kesalahan Pada Dirinya Sendiri Orang bodoh Itu Lebih Gampang Mencari Kesalahan Kepada Orang Lain Itulah Ciri-ciri Orang Yang Bodoh Maka Orang Bodoh Itu Lebih Enak Lebih Nyaman Lebih Nikmat Daripada Orang Alim Orang Alim Itu Banyak Masalah Oleh Sebab Itulah Jadilah Orang Alim Yang Bisa Menyelesaikan Masalah Bisa